Mohon maaf semuanya. Oke, karena Mas Arik dan juga Mas Arjuna pada saat ini sudah ada di tengah-tengah kita, mungkin kita sapa-sapa sedikit dulu ya. Halo Mas Arik dan Mas Arjuna. Halo Mas, selamat datang. Wah, kalau ini sedih banget ya Mas penampilannya ya. Oke, gimana kabarnya Mas Arik dan Mas Arjuna? Lebih nervous dibandingin normal. Oh ya Allah. Excited, tapi excited kok, seru kok. Terbiasa, memang harus kayak gitu ya. Semua orang harus tahu nih hasil proyek dari Mas Arik dan juga Mas Arjuna. Oke, makasih Mas Arik dan juga Mas Arjuna sudah berada di tengah-tengah kali ini. Namun sebelum kita memulai Talks On malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi Talks On pada kali ini. Nah, teman-teman juga sudah bisa melihat di layar. Yaitu yang pertama, saat sesi Talks On berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off. Dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers. Peserta yang mengupdate kegiatan Talks On malam ini dengan caption yang paling menarik akan berkesempatan memenangkan pocer kelas On sebesar Rp200.000 untuk 4 orang. Jangan lupa untuk tag Instagram at ikra underscore ID dan kelas data underscore ikra. E-sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form pada sesi Talks On di akhir acara. Nah, jadi jangan buru-buru cabut ya. Kemudian poin keempat, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks On berlangsung melalui Zoom chat. Chat to everyone, eh, melalui Zoom chat, maaf, ke admin ikra Indonesia, namun akan dijawab pada sesi Q&A dimulai. Moderator, yaitu saya, akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Moderator berhak menolak pertanyaan apabila, pertama, pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara pembicara pada saat ini. Oke. Oke, nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mempersilahkan nih Mas Arik dan Mas Arjuna untuk memaparkan materinya. Oke, saya persilahkan untuk Mas Arik dan Mas Arjuna. Oke, udah kelihatan kan ya, ininya, PPT-nya. Oke, selamat malam semuanya. Halo, selamat datang di TalkSang kali ini. Ini kita, kita nggak mau terlalu kompor banget kali ya. Kita di sini itu mau sharing ya tentang pengalaman kita nih. First time kita masuk ke proyek, gimana kita mengerjakan suatu proyek data lah ya. Nah, kita di sini mau ngebahas sesuatu yang udah ada di slide nih ya. Bayangin, ada suatu perusahaan nih, ada suatu perusahaan yang mau menjual produk. Nah, mereka itu mau menjual produk, contohnya kayak sabun dan sampo deh. Nah, otomatis mereka butuh revenue tinggi dong untuk mau ngejual produknya. Nah, gimana sih caranya mereka bisa menghasilkan revenue tinggi itu? Salah satu caranya adalah dengan mereka menggunakan yang namanya diskon-diskon. Nah, di sini kita mau bahas nih gimana caranya kita bisa mengoptimasiin diskon-diskon yang ada di banding-banding produk untuk bisa meningkatkan revenue dari produk-produk tersebut. Mas Arik, maaf. Ya? Ini slide-nya ketutupan, Mas. Kayaknya yang di sebelah kanannya ini. Oh, ya, ya. Di slide dulu, ya. Aduh. Bentar, bentar. Oke, udah ketutup ini? Aman. Oke. Tunggu ya. Oke, jadi... Oke, pertama aku mau ngenalin... Kembali lagi, aku mau ngenalin diri dulu sebentar. Di sini aku, nama aku Muhammad Arik. Aku mahasiswa di S1 Metretika UI. Kemudian aku juga di sini, nggak sendiri, aku ditemuin sama Mas Arjuna Aji, yang di mana Mas Arjuna itu seseorang yang membantu banget di proyek ini. Ada juga anggota kelompok lainnya, ada kita dan Mbak Rahma, yang kemarin mungkin pernah ketemu pas live IG, dan juga ada Mas Arjun. Yang insya Allah ada di call ini juga, malam ini. Kalau mau ada yang tanya-tanya, boleh ke kita berempat. Ada yang perlu di note nih, kita berempat ini. Kita pertama kali nih, kita ketemu di proyek ini, di program ini. Dan kita pertama kali nih, mengerjakan proyek ini. Jadi, kita di sini not too professional, tapi kita menceritakan bagaimana kita mengerjakan proyek ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat semua orang ada di sini. Aku mau cerita sedikit tentang, gimana sih kita mau mulai perjalanan ini. Jadi, kita itu dari program, kita ikut yang namanya DTMBA. Nah, itu merupakan programnya Ikhra gitu ya, mengajarkan kita tentang namanya data dan machine learning. Nah, nantinya yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan ke suatu proyek. Nah, kita dikasih kesempatan nih sama Ikhra untuk mengerjakan proyek ini. Ikhra berbeda sama dengan suatu perusahaan. Perusahaan itu menjual produk-produk perawatan tubuh untuk pria sih kebanyakan. Kita sebutnya managed body care company product ya. Nantinya perusahaan ini mengharapkan kita memberikan insight-insight atau hasil penemuan-penemuan agar mereka bisa memunculkan strategi bisnis yang baru. Nah, proyek yang mereka berikan itu jelas karena mereka, tadi kita sebutin untuk meningkatkan revenue, mereka membutuhkan kita untuk mengoptimasi sistem discount mereka. Mereka sebenarnya sudah punya sistem discount, tapi mereka ingin kita menganalisa gimana sih hasil dari yang sudah mereka kerjakan selama ini. Kemudian juga mereka mengharapkan kita tolong memberikan strategi dari discount-discount itu. Ada tidak strategi discount lain? Nah, kemudian mereka juga ketika kita bertanya dengan mereka kendala-kendala lain, mereka juga menceritakan kalau mereka juga punya kendala pada stok mereka. Ada beberapa produk mereka yang ternyata overload di stoknya. Sehingga bisa nggak ini disisipkan menjadi soal satu dari solusi-solusi yang kita sarankan. Nah, kan kita kan sudah dapat proyeknya nih. Setelah kita menerat proyeknya, kita tentu ini kita mau bagaimana bekerjanya. Nah, ada yang namanya workflow di machine learning, ada yang tersaasat terkenal, namanya adalah Chris DM. Chris DM itu seperti bisa dibaca, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini adalah sebuah sistem di mana ini adalah usually untuk machine learning, mengerjakannya itu prosesnya seperti ini. Pertama, dimulai dari pengertian bisnisnya dulu dan pengertian akan datang itu dulu. Jadi, kalau misalnya memang kita membahas tentang produk, otomatis kita melihat yang namanya harga. Ada produk ini harganya berapa, dijual dengan berapa, siapa yang belinya, di mana pembelinya, itu kita pelajari, kita pahami bisnisnya. Kemudian, dari datanya, angkanya yang kita pelajari, kita mempelajari berapa sih ukuran datanya itu, besarkah, kecilkah, apa yang diperlukan dari data ini, apa output yang nanti kita harapkan, itu kita kerjakan di yang namanya data understanding. Setelah itu, kita mempersiapkan dulu datanya nih, karena kita mau mengerjakan yang namanya proses machine learning. Nah, untuk proses machine learning, nomor satu itu harus dipersiapkan datanya. Ini memang biasanya memakan waktu yang lama, tapi ini adalah salah satu yang paling penting juga. Setelah itu, proses machine learning berjalan seperti biasa. Usually, modeling, evolution, and deployment. Nah, untuk detail dari machine learning itu sendiri, itu semua kita hasil mempelajari kita dari data MBA ini. Di sini kita akan coba ceritakan hasil dari pekerjaan kita. Nah, kita langsung masuk ke datanya nih ya. Perusahaan ini tuh memberikan ke kita transaksinya. mereka memberikan ke kita detail-detail dari transaksi mereka yang ditarik dari platform-platform seperti Shopee, Tokopedia, social media, dan juga ada dari webstore mereka. Nah, untuk setiap transaksinya itu, mereka juga memberikan kepada kita detail tentang tepatnya platform dimanakah dijualnya, kode dari produk-produk tersebut, dan namanya, dan yang paling penting, tanggal purchase, jumlah ordernya, lalu juga mereka memberikan kita harga asli dari produk itu, dan juga harga yang telah, harga produk tersebut yang telah diberikan diskon. Nah, perlu dicatat kalau di proyek ini, perusahaan ini mempunyai dua kategori dari produknya. Pertama adalah produk-produk reguler dan juga produk-produk yang non-reguler. Produk-produk bundling maksudnya. Produk-produk bundling itu jelas, maksudnya adalah gabungan dari produk-produk reguler, tapi dengan harga yang spesial atau dengan diskon. Itu konsep dari konsep dari proyek ini, dari perusahaan tersebut. Nah, untuk membantu kita memahami datanya, kita membuat yang namanya dashboard initial insight. Nah, ini kita buat menggunakan Power BI. Nah, ini merupakan salah satu cuplikan dari hasil yang kita dapatkan. Nah, kita tuh pertama tuh dari dashboard ini, kita banyak yang kita tarik informasi seperti contohnya total revenue atau overall revenue-nya, berapa sih, berapa banyak sih unique buyarnya, berapa banyak orang yang membeli secara uniquely. ya kan. Lalu juga kita mengkategorisasikan atau mengklasterkan secara SKU-nya, secara areanya, dan yang beberapa yang paling penting adalah kita juga mengklaster berdasarkan paketnya atau berdasarkan kategori dari produk itu sendiri. Nah, nantinya ini jadi sangat penting untuk kita melakukan penentuan kesimpulan. Sekarang, untuk kita, kita langsung masuk ke data ini itu sendiri ya. Jadi, kalau misalnya kita melihat nih, dari, kita pernah lihat dulu yang gunung-gunung kuning ini ya. Data tersebut ini cukup unik. Kalau misalnya mereka maka penjualan itu, ternyata bisa dilihat kalau produk-produk yang dijual oleh perusahaan ini, ternyata mereka itu lebih banyak melakukan penjualan untuk barang-barang yang justru tidak dibundle, yaitu yang produk-produk regulernya. Yaitu bisa mencapai lima kalinya dibandingin penjualan produk-produk bundlenya. Bahkan, akhirnya, revenue-nya juga lebih tinggi dibandingkan harga, dibandingkan produk-produk yang sudah dibundle lebih dahulu. Nah, hal yang menarik yang kita temukan dari data ini adalah 20 ribu order dari data-data tersebut sampai mencapai 40 persen dari produk-produk yang dijual secara reguler, ternyata mereka nggak cuma satu belinya, tapi mereka membeli lebih dari satu. Nah, ini menunjukkan kalau sebenarnya perusahaan ini itu sifat konsumernya itu mereka mampu membeli barang-barang lebih dari satu dan mereka itu mengeluarkan produk itu, mengeluarkan produk bundling, itu sama efektifnya dengan mereka mengeluarkan produk-produk yang reguler. Bahkan, bisa jadi lebih tinggi secara jumlah secara jumlah penjualannya. Nah, ini juga merupakan yang menarik karena ini bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya konsumen mereka itu juga konsumer-konsumer yang tidak memiliki masalah dengan biaya. Bukti dari average order value ini bisa mencapai 150 ribu dan 197 ribu untuk produk-produk yang reguler dan produk paket. Average order value ini maksudnya adalah berapa sih harga untuk setiap check-up basket ketika orang sudah membeli, ada basketnya dan itu berapa harga dari basketnya itu rata-ratanya. Nah, kita juga bisa melihat dari platformnya harga data dari data-data yang kita dapatkan ternyata walaupun penjualan di unit social media itu hanya 300 unit tapi mereka itu bisa menghasilkan average order value itu sampai 300 ribu bahkan yang tertinggi di antara platform-platform lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya produk bundling program bundling yang telah mereka jalankan itu juga lumayan se-efektif seperti program-program reguler yang mereka berikan. Nah, kalau melihat grafik setelahnya mereka kebanyakan memberikan program-program promo atau diskon itu di platform Shopee. Karena itu kita sekarang akan memikirkan kalau misalnya mereka kesimpulan yang bisa kita tarik secara umum adalah kita akan tetap melakukan fokus kepada program bundling ini namun kita bisa mengarah kepada dua solusi yaitu adalah apabila kita melakukan bundling dengan diskon dan bundling tanpa diskon pertanyaannya adalah produk manakah yang akan kita bundling apakah kita akan membundling produk yang paling tinggi saja atau kita membundling produk yang kurang lakunya itu. Nah, salah satu cara untuk membantu kita mengerti produk-produk mana yang akan kita bundling adalah kita menggunakan clustering. Nah, clustering ini merupakan salah satu cara kita untuk mengkategoriskan mana produk-produk yang menjual secara sukses, mana yang kurang sukses. Contohnya untuk yang cluster Avengers itu merupakan produk-produk yang penjualannya itu sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita nampakkan Avengers? Konsepnya Avengers itu kan merupakan gabungan dari hero, gabungan dari jago-jagoan. Nah, karena yang kita jual ini kita fokus kepada produk-produk yang merupakan produk jagoan, gabungan dari produk-produk jagoan kita sebut sebagai Avengers. Nah, ini merupakan suatu konsep yang kita aplikasikan kepada masalah ini. Dari data yang kita temukan, ternyata program bundling yang sudah ada kebanyakan merupakan produk-produk Avengers, merupakan produk-produk gabungan dari produk-produk hero. Artinya, walaupun tidak tidak menyambung dengan logika bisnis. Kan normalnya untuk menjual produk yang untuk bisa melakukan penjualan yang banyak, kita memerlukan penjualan produk-produk yang hero, digabungkan dengan non-hero untuk membantu penjualan. Tapi untuk kasus dari kalian ini, ternyata mereka mampu menjual produk-produk hero dengan produk-produk hero. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan mengkerucutkan dan kita akan fokus ke dua arah. Ada dua strategy yang akan kita solusikan, akan kita sarankan kepada perusahaan ini. itu bagaimana ke paket-paket mana saja atau produk-produk mana saja yang dapat kita banding untuk menghasilkan untuk dia yang dapat digunakan dengan discount atau produk-produk Avengers dan mana paket-paket yang merupakan konten-konten dari menggabungkan produk-produk dan membutuhkan discount. Nah, untuk selanjutnya, aku meneruskan ngomong-ngomong kepada Mas Arjuna. Silahkan Mas Arjuna. Oke, terima kasih Mas Arik. Selamat malam semuanya dan selamat kenal semuanya. Oke. Terima kasih Mas Arik. Melanjutkan seperti yang papa sudah disampaikan Mas Arik tadi, jadi yang kita proposi itu ada dua metode yaitu produk-produk yang menggunakan discount dan produk-produk yang tanpa discount. Nah, untuk yang ada di sini, kita akan coba menggabungkan produk-produk hero-hero tadi menjadi produk-produk yang kita perlu tidak menjual ini dengan discount produk-produk tersebut. pada saat kita mengambil sampel misalkan produk satu dan produk lima itu kita podcast selama tiga bulan itu hasilnya nilai pendapatan revenue itu lebih optimal dibandingkan jika dia dijual tanpa bundle. Jadi memang produk-produk itu produk-produk hero itu kita gabungkan ya misalkan produk satu dan produk lima kita jual itu ternyata hasilnya new bundle ini sebagai produk-produk baru daripada beli satuan ini beli produk baru itu revenue lebih tinggi. Lalu untuk selanjutnya kita coba sampling lagi misalkan kita ambil produk empat dan produk lima nah disini juga terlihat ya terlihat bahwa dari jumlah penjualan dari jumlah revenue itu ternyata jika kita menjual produk-produk hero tersebut tanpa diskon pun itu untung dan bahkan lebih untung gitu jadi kita nggak perlu membandel membandel produk hero dengan produk non-hero atau produk hero atau produk yang mau stoknya dikurangin tapi dengan cara membandel produk hero dan hero yang tepat itu kita bisa mengambil revenue yang lebih optimal daripada kita menjualnya secara regular atau satuan tanpa bundle sekarang kita coba bandingkan bagaimana jika kita mengambil enam sampel produk bundle itu ada ada yang dua bandel ada yang ada yang tiga satu bandel ada isi dua satu bandel ada isi tiga ternyata yang paling optimum itu adalah produk empat dan produk lima ini sangat superior jadi dibandingkan dengan kombinasi produk-produk lain dari sisi projeksi penjualan secara revenue dan unitnya itu kombinasi produk hero empat dan lima itu sangat menguntungkan jadi tanpa diskon pun produk-produk ini sudah laku jadi menurut data ini dan strategi marketing mungkin tidak perlu untuk produk empat dan lima ini digunakan menggunakan diskon pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika perusahaan ingin komponen tersebut ingin memberikan suatu diskon 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 ini bisa diberikan untuk produk-produk yang pre-sensitive terhadap diskon dari data-data yang sudah jelasin masarik tadi sebelumnya yaitu anggap aja data produk satu sampai produk seratus itu ternyata ada produk 045 dan 044 43 ini produk-produk yang sangat pre-sensitive jadi memang produknya itu kalau ada diskon penjualannya banyak tapi kalau tidak ada diskon penjualannya sedikit nah ini ketemu tiga ini yang sangat pre-sensitive nah ini yang akan dicoba kombinasikan ini kan kombinasikan dengan diskon oke jika kita ingin menggombinasikan produk-produk diskon kita bisa menggunakan produk hero tadi bisa dengan catatan produk yang pre-sensitive tadi kita bundle juga menjadi dua anggaplah menjadi dua satu bundle isinya dua bisa 4-3-4-5 atau 4-4-4-5 tapi tidak dengan direct diskon jadi direct diskon misalkan harganya total itu 100 ribu kita jual 30% gitu diskon dapatnya secara revenue 70% ya 70 ribu nah kita menggunakan diskon strategi yaitu diskon plus strategi yaitu produknya kita diskon 10% lalu kita tambahkan 20% dari kalkulasi di paling bawah kanan ini bisa kelihatan bahwa jika kita menggunakan diskon plus strategi produk ini akan di diskon dengan secara tidak direct diskon itu lebih menguntungkan jadi lebih optimal secara revenue lebih dapat banyak untungnya oke kita next nah kalau boleh direkap kalau boleh direkap tadi dari penjelasan Mas Harik bahwa kita tahu bagian partan dari pembuatan tersebut produk tersebut adalah regular consumer yang sangat royal sangat royal jadi mereka tidak peduli ada diskon atau tidak mereka tidak terlalu sensitif nah dari situ yang sudah dikumpulkan tadi kluster-klusternya kan ada dapat produk hero-hero tadi itu tidak perlu diskon tapi kalau misalkan mau dibundle tanpa diskon itu bisa dioptimalkan lagi produk itu dibundle dengan produk-produk tertentu yaitu tadi kita bisa lihat produk 4 dan produk 5 itu dibundle itu sangat tinggi sekali revenue-nya sangat optimum sekali lalu bagaimana jika kita tetap ingin memberikan diskon untuk produk-produk yang mungkin bisa dikatakan non-hero dan sangat brand sensitif kita bisa membandle produk-produk tersebut ini sudah tahu produknya mana aja tadi sudah diperlihatkan itu 4.3 4.4 dan 5 dengan cara menggunakan diskon plus strategy jadi tidak dengan direct diskon tapi dengan diskon plus strategy jadi kalau misalkan beli produk 4.05 misalkan beli produk 0.05 kita bandle dengan produk-produk yang prinsesif seperti 3 produk ini dengan diskon plus strategy itu hasilnya lebih untung secara matematik tadi sudah dijelaskan sebelumnya lalu setelah tadi dijelaskan di appetizer main course dan sebagainya ini tambahan edisional yang kita coba sajikan kepada company itu ada beberapa analis terkait customer behavior cost leadership suggestion dan company bot kita tahu bahwa rentang waktu yang paling favorit digunakan para pembeli produk tersebut itu di tanggal 19 sampai tanggal 26 tepatnya di sore hari dan platform-platform yang digunakan itu adalah shopee dan social media jadi memang secara time frame sudah ketahuan habitnya seperti apa customer biasanya seperti apa kita forecast juga menggunakan heavy profit seperti ini hasilnya memang Shopee dan social media itu pembeli channel kedua channel Shopee sama social media itu memang sangat tidak tergantung sama diskon dibandingkan dengan web dan tokopedia nah saja sendiri kami kita bisa memberikan bagaimana jika kita fokus kepada dua channel yang sangat menguntungkan saja jadi untuk channel yang lain bisa dikurangi itu bisa mengurangi kos operasional OPEX dan sebagainya lebih fokus lalu untuk strategi selanjutnya adalah strategi pemasaran yaitu dengan cara menggunakan micro local bus kenapa karena influencer micro itu lebih lebih murah dan mereka sangat dekat dengan user persona dari followernya nah bagaimana cari kita menggunakannya sudah ada di internet itu berbagai banyak platform salah satunya social bus kita bisa misalkan gendongan usis company tersebut ingin meningkatkan penjualan di Surabaya terus di time frame waktu yang sudah kita ketahui tanggal berapa sampai jam berapa kita bisa menggunakan sampel ini misalkan Surabaya instagramnya ini real bisa dicari instagram tadi kami dapat dari social bus engagement rate-nya ada di situ semua kita bisa melihat cost-nya biaya-nya berapa itu lebih spesifik jadi lebih tepat sasaran daripada kita menarikuti brute force marketingnya dari tentang satu hari dan menggunakan info sermana saja kita bisa menyarankan menggunakan ini lalu untuk selanjutnya nah ini yang kami tawarkan yang kami coba deliver yaitu menggunakan port disini dari company bisa melihat monthly-nya dia lalu stop-nya berapa stop penjualan dia secara month-on-month bulan ini dibandingkan bulan lalu seperti apa stoknya sisa berapa jumlahnya berapa growth-nya berapa per produk per SKU dan sebagainya masih bisa dikembangkan lagi bahkan untuk di sisi pelanggan nanti dari pros hingga sampai payment pembayaran itu sudah ada lalu dari sisi business software juga bisa menggunakan port alert lalu auto daily report dan sebagainya masih banyak yang bisa dikembangkan kenapa kami menggunakan telegram karena pada saat ini company menggunakan ada pain-point yang mereka rasakan yaitu harga mahal di platform lain yaitu sebut saja whatsapp mereka harus bayar whatsapp bisnis yang cukup mahal biayanya sedangkan di telegram ini dia bisa lebih murah mungkin dari sisi cost efficiency bisa lebih menguntungkan demikian disini juga ada mas mas salvihan dan mbak rahma mungkin kalau ada perhatian bisa menambahkan juga terima kasih mungkin sedikit tambahan dari aku terima kasih untuk yang sudah menonton untuk talkson kali ini kita mohon maaf apabila ada kesalahan sedikit ada sedikit kesalahan atau ada yang kurang berkenan akhirnya kita terima kasih sampai jumpa oke menarik banget ya discount optimization dengan menggunakan product bundling ya itu adalah apa dua pendekatan yang menurut saya cukup krusial apalagi di ranah marketing ya jadi untuk mau optimize apa ya untuk mau optimize untuk untuk memberikan treatment-treatment khusus biasanya kan diberikan discount dan lain sebagainya tapi kan discount juga harus gak sembarang harus ada kalkulasinya dan salah satu caranya adalah dengan melakukan product bundling ini oke sebelum kita masuk ke Q&A kita akan menyaksikan iklan terlebih dahulu jadi teman-teman mungkin masih mikir-mikir mau nanya apa karena saya yakin teman-teman banyak yang penasaran dengan dibalik layarnya mungkin yang lebih relate ke algoritma dan lain sebagainya oke tidak usah buru-buru teman-teman masih bisa mikir dan sambil mikir kita akan saksikan video berikut ini hai teman-teman mengenalkan saya Indra Luka Sahaya saya telah berkarir lebih dari 10 tahun di industri keuangan bersama saya kamu akan belajar memahami penggunaan data sains dalam industri keuangan untuk menentukan nasabah bank atau fintech yang layak untuk diberi kekinjaman proses ini sering disebut sebagai credit scoring dan adalah bagian paling krusial dalam industri keuangan karena model credit scoring yang jelek atau bagus akan sangat menentukan pendapatan bank atau fintech secara signifikan dalam kelas selama 3 hari ini kamu bisa ikuti dari mana saja pilih topik yang kamu suka saja dan saatnya mulai upgrade skills kamu bareng ikra karena analytics for everyone oke analytics for everyone ya teman-teman disini sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik sekali pertanyaan pertama dari mas Irawan di Fahri pertanyaannya adalah selamat malam mas Ari dan mas Arjuna untuk mengetahui sensitivitas dari produk dengan discount dan non-discount gimana ya lalu disini kan yang ditunjukkan adalah revenue sedangkan untuk traffic banyaknya produk yang terjual kurang dibahas mengapa tidak dikaitkan dengan jumlah produk yang terjual ya terima kasih oke siapa nih yang mau menjawab aduh maaf boleh ulangi sedikit lagi pertanyaannya oke sebentar saya coba simpulkan ya oke pertanyaan pertama ini ada dua pertanyaan nih untuk mengetahui sensitivitas dari produk dengan discount dan non-discount bagaimana caranya jadi sensitivitas produk yang dengan discount atau yang bukan dengan discount itu bagaimana terus pertanyaan kedua adalah kalau dari presentasinya mas Arik dan mas Arjuna kan yang lebih ditekankan disini adalah dari sisi revenue tapi tidak begitu dibahas dari banyaknya produk yang terjual jadi misalnya secara frekuensi dilihat ternyata produk-produk apa yang paling banyak terjual tapi hanya dilihat dari sisi monetarinya aja berapa revenue yang dihasilkan begitu katanya nah kenapa sih gak dibahas juga yang dari sisi frekuensinya gitu oke mas Arjuna mau atau silahkan mas Arief nanti aku tambahin oke kalau menurut aku jadi sebenarnya untuk yang sensitivitas itu kita kan ini semuanya tuh dari datanya nih kita tuh sudah jadi untuk data ini membandingkan sensitivitasnya kita pertama juga ada membandingkan produknya sebelum dan sudah diskon jadi ada tuh ada nanti perhitungan dimana kita itu tidak perlu banyak tidak perlu ribet-ribet machine learning atau segala macam kita hanya cukup men-sort atau men-filterkan nya saja datanya dengan diskon dan tanpa diskon dan juga ada juga beberapa produk yang kan produknya itu dijual dalam tentang waktu ada waktu dimana produk ini misalnya produk A produk A itu ada diskonnya nah di dua bulan yang lalu produk ini juga dijual tapi tidak dengan diskon nah disitu tuh kita bisa menarik informasi-informasi baru apalagi sepertinya sensitivitasnya itu terus yang untuk yang kedua ini ya ini ya dari revenue kan kita kalau untuk presentasi kita kan kita menilai dari revenue ya update-nya dengan total dari total penjualan sebenarnya yang kita presentasikan ini mungkin tidak PPTN itu tidak ini ya tidak do justice ke data yang kita kerjakan ya di banyak layar yang kita kerjakan itu justru kita melakukan dengan total penjualan justru tapi seberapa sukses produk itu kita core cash dengan menggunakan monetary gitu hal untuk menggunakan total penjualan itu juga bisa hanya tinggal merubah model itu sendiri gitu loh hasilnya juga tidak ujung-ujungnya hasilnya itu tidak berbeda jauh dengan monetary-nya apabila kita mengikuti syarat-syarat yang tadi udah kita define sebelumnya yaitu bundling-nya itu ya kalau yang untuk kalau tanpa diskon berarti kita menggunakan produk-produk yang major kalau menggunakan diskon berarti kita bundling produk-produk yang memang berhasil dengan diskon sebelum dibundling gitu menurut saya mas Ajuda setuju sih mungkin nambahin yang pertama mungkin data-data yang kita ambil dari kita tahu misalkan dia sensitif nggak produknya mungkin dari explanatory data menggunakan krips tadi udah bisa ketahuan maksudnya historicalnya seperti apa jadi belum perlu menggunakan forecasting atau metode lain kita bisa ketahuan dari data accessing pun kita bisa tahu historicalnya seperti apa jika produk itu menggunakan diskon atau nggak menggunakan diskon atau bisa di-share selat yang itu mas produk yang 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 P43 445 itu kan yang udah ketahuan yang sebelah kiri ada diskon jumlahnya berapa yang nggak diskon dia kejual berapa dari situ kita bisa juga lihat atau Mas Alfian Mbak Rahma kalau mau nambah boleh ya Mbak Roda ya kalau misalkan ada boleh banget kalau siap silahkan Mas Alfian atau Mbak Mbak Rahma kalau mau diskusi nah ini udah kelihatan videonya nah ini udah kelihatan kan ada WeDiscount sama WeToDiscount ini jumlah penjualan jadi kalau dari data ini kita bisa ketahuan in total kalau misalkan tanpa diskon dia terjual segini kalau dengan diskon dia terjual segini jadi kalau dijual pakai diskon dia lakunya banyak produk silahkan Mas Alfian kalau mau nambahin atau Mbak Rahma ya izin nambahin ya ini denger ya suara saya ya kira-kira mas ya jadi yang ditanyakan yang pertama dulu deh gimana sih yang namanya membandingkan tadi itu produk yang diskon itu sebenarnya di data setnya itu sudah ada keterangannya tinggal kita kemudian ngasih effort sedikit lagi ngasih label yang namanya diskon dan gak diskon setelah itu baru kita yang namanya analisis lebih dalam gunakan yang namanya paritu dulu lagi-lagi andalannya di kasus ini tetap paritu meskipun kluster yang kita lihat tadi itu kluster yang ada kluster Avengers kluster yang namanya Boseman sama Sultan itu dilihat dari yang namanya revenue-nya tapi kalau yang si siapa namanya si yang namanya data yang diskon tadi dilihat dari banyaknya penjualan ketika diskon jadi kluster basically kita lihatnya dari paritu bagaimana sih kita bandingkan antara yang benar-benar yang tinggi banget penjualannya sama yang namanya kluster B kluster C keluarnya di paritu itu seperti itu kalau di notebook-nya itu bisa dilihat di notebook-nya langsung ada kurvanya sehingga langsung ketahuan jadi kita gak pakai yang mungkin dibandingkan sama week-nya dibandingkan yang lain kita gak pakai itu karena fokus kita adalah gimana nemukan kombinasinya itu yang pertama kemudian kenapa gak traffic kalau traffic sebenarnya traffic kemana nih kalau kita traffic-nya terkait dengan order ID-nya kita masukkan ya jadi sebenarnya kalau boleh buka notebook-nya cuma karena ada keterangan ininya company-nya jadi kita gak buka dulu karena khawatir nanti kena yang namanya license-nya atau hajitanya jadi saya coba jelaskan aja mudah-mudahan jelas jadi kalau yang dari apa tadi ya saya mau jelaskan nama tadi ya sampai lupa jadi kalau misalkan yang apa tadi oh yang kombinasi kombinasinya itu dilihat juga jadi kita gunakan yang namanya satu order ID jadi boleh jadi dia kan yang namanya dapat berapa banyak barang satu order ID kan tadi di powerpoint-nya dijelaskan minimum ada sekitar 40% yang lebih dari satu barang itu kita kumpulkan kemudian kita cek ini per barangnya ini kira-kira berapa per order ID-nya kira-kira ada gak barang yang kita address kira-kira kalau dua kombinasi itu apa aja barang-barang yang keluar nah itu ada berapa listnya itu ada di notebook-nya kemudian juga misalkan kalau kita pakai tiga kombinasi kira-kira kalau tiga kombinasi dari data yang reguler tadi kira-kira yang keluar apa yang namanya produk kombinasi apakah produk 1, 2, 3 atau produk 3, 4, 5 atau kan 6, 7, 8 nah dari situ semuanya kemudian baru kita analisis dari segitu banyak coba sih 4, 5 misalkan produk 4, 5 sudah ditawarkan belum di perusahaannya oh ternyata belum coba sih kenapa gak ditawarkan yang 4, 5 ini sehingga kita tetap koneksikan sampai yang real bisnisnya mereka mereka udah jalankan belum yang ini yang 4, 5 ini sudah dalam bentuk pandel belum oh belum kenapa kok gak dijalankan ini ya karena mereka berpikirnya bahwasanya oh kalau misalkan orang beli face-face ya face scrap tapi kalau datanya ternyata bilangnya berbeda datanya bilangnya apa ya boleh jadi mereka face-face-face-face-face-face-face-face merek ini merek ini merek itu dalam satu keranjang belanja itu contoh ya tapi kalau realnya nanti dibuka di notebooknya jadi seperti itu kalau real case-nya kita lihat kombinasi dulu ini mana yang kira-kira penjualannya paling banyak nah disitu kan ada keterangan number unique order-nya berapa kemudian total revenue-nya berapa jadi kelihatan nih kalau misalkan yang namanya misalkan tadi 4, 5 ya produk 4, 5 itu misalkan number unique-nya sekitar 900 tapi total penjualannya bisa sampai 3,000 ya jadi seperti itu jadi dilihat kombinasinya dulu per basket saya misalkan lihat 2 kombinasi nih kombinasi 2 ini produk apa aja dari produk yang reguler package-nya kita ini lihatnya kayak gitu baru setelah itu kita cari kombinasi yang belum dilakukan perusahaan langsung kita forecast pakai yang namanya si Arima tadi dari saya seperti itu aja thank you oke terima kasih jawabannya mas Altyuna Ari dan mas Alfian juga penjelasannya sangat komprehensif semoga itu bisa menjawab pertanyaan kedua adalah klustering yang digunakan menggunakan variable apa saja dan menggunakan metode apa apakah ada treatment tertentu dari setiap klusternya terima kasih pertanyaannya klir kah oh ini saya lagi ya mas Abel mau lanjutkan soalnya ini nyambung sama jawaban mas Altyuna tadi ya tadi udah dijelasin ya poster itu kita ambil dari yang namanya tergantung nih kalau yang without discount dari banyaknya yang namanya produk yang di diskon jadi bukan dari revenue-nya tapi kalau kita namanya kluster tadi itu kluster yang namanya si Avenger dan lain sebagainya itu kita lihatnya dari paritu aja paritu kita running kemudian ketahuan tiga segmen di grouping jadi tiga segmen besar ada yang namanya segmen yang A B C kalau bilangnya cuma karena kita lebih yang namanya fokus supaya deliver-nya lebih bagus makanya kita kasih nama-nama sendiri itu kalau kluster ya jadi agak beda memang kita lihatnya basically awalnya memang dari paritu kemudian dari paritu itu kemudian kita dikin lagi lebih dalam kenapa sih kok yang namanya si Avenger ini yang hero-hero product ini logikanya bisnis deh logikanya bisnis secara umum gimana sih harusnya kan hero itu nggak dijual sama hero logikanya ya orang yang satu bestseller dijual sama bestseller kasihan dong nanti yang nggak nggak lagu atau yang non-bestseller gitu ya tapi ini terjadi di perusahaan kita nggak bisa nyalain perusahaan kenapa? karena dia omsetnya udah 7 miliar tahun lalu sehingga kita nggak mungkin ini salah ini pak kenapa? karena yang namanya hero kok ketemu hero secara teori salah ini pak tapi kan kita nggak bisa ngomongin gitu kenapa? toh buktinya mereka ngakakan itu juga kejadian 7 miliar sehingga kita nggak mungkin nyalain mereka sehingga kemudian kita gimana? yaudah deh kita ikutin logikanya mungkin eranya udah berubah sekarang hero ketemu hero dengan data mungkin kita bisa nge-forecast yang namanya demand-nya ini kira-kira berapa sih Nah dari situ kemudian nggak apa-apa kita ketemu hero Kemudian kita cek di yang namanya si shopping-nya Di yang namanya si webstore-nya Ada nggak kombinasi yang kita temukan ini Misalnya kombinasi dua, kombinasi lima, kombinasi tiga Ternyata beberapa yang nggak ada di situ Kenapa nggak ditawarkan sehingga disitulah kemudian kita tawarkan Kalau lihat dokumenya sih ada trial and error berapa kali Karena di Arimai-nya nanti kan juga ada stasionari Jadi seperti itu logika bisnisnya seperti itu Sehingga fokus kita adalah menemukan kombinasinya tadi Kalau klusternya itu hanya sebagai brief aja Supaya kita bisa mengarahkan perhatian kita Perhatian kita kemana ini Nah ketika kita ketemu yang namanya perhatian kita Oh Avenger itu ternyata produknya ini Kemudian ketemu sama usernya Betul itu yang memang produk-produk yang laku-laku banget Ya udah, jadi kita fokusnya ke sana Kemudian nyari kombinasi yang tepat Dihitung ceritanya Oke menarik Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang berikutnya Yaitu tadi yang metode Berarti pakai Arima ya mas ya? Iya Arimanya Oke Makasih Mas Alfian Pertanyaan berikutnya datang dari HAM Tadi kan disampaikan Untuk menentukan kelompok-kelompok produk Menggunakan klustering dengan case customer goods Apakah cara ini efektif digunakan Pada lebih dari 100 macam produk kesehatan Dan untuk klustering kita menggunakan produk regular saja yang terjual Atau juga memasukkan produk regular yang sudah dibanduli Oke Untuk tadi menjawabkan part yang pertama Apakah ini efektif digunakan untuk 100 produk kecantikan Kalau kita boleh reveal Jadi untuk data ini Kita tadi lupa ngasih tau Kalau variable yang kita Bukan variable Jumlah dari kategori Jumlah produk yang dijual oleh perusahaan ini Yang kita proses Itu mencapai 90-an Kalau misalnya ditandai data 100 Itu bisa jadi efektif Tapi ini kembali lagi Machine learning itu kan trial and error ya kan Nah kebetulan Yang kita temukan untuk saat ini Berhasil kita temukan itu Dengan itu Dengan tadi parah itu tadi Klusternya Kita menemukan ABC Dengan A itu isinya Yaitu produk kode 1 4, 5, 2, dan 6 Nah Bisa jadi Kalau misalnya Menggunakan metode lain Bisa jadi ada cara yang lebih efektif Kembali lagi Tapi ini semua tuh harus Dicoba-coba lagi Terus untuk part 2-nya Sorry Boleh diulang lagi Oh Oke Jadi Untuk klustering ini Kok yang kita kerjakan itu Kita menggunakan Produk-produk reguler saja Karena kita itu pengen melihat Karakteristik penjualan Dari produk-produk reguler ini Karena nantinya Kesimpulan itu bakal kita jadiin Kita Kita uji itu Untuk kita forecast lah Kesimpulan itu Untuk menjadi Kita gabungin Misalnya produk 1 Kita udah tahu nih Sifatnya Oh dia hero Oh dia Avenger Berarti dia Kita cluster Kalau kita cluster Dia seharusnya bisa meningkatkan Yang lain-lainnya Atau kalau misalnya Oh nih Dia bukan Avenger nih Dia masih Pribu-pribu biasa Berarti dia Perlu Ada Avenger Biar dia sukses Itu Tujuan Kembali lagi Kalau misalnya Mau melakukan clustering Untuk program-program Untuk produk-produk yang bandlik Maka itu tujuannya beda lagi Itu Malah Itu malah menunjukkan Malah ke produk segmentation Itu Merupakan topik lainnya lagi Itu menurut aku Boleh menambah ya mas ya Mungkin relate ke pertanyaan pertama tadi ya Ini seperti yang saya alami S.U.B ya Di pertama kali masuk Di data MP itu Dijelasin terkait Ini Chris DM ya Mungkin boleh disiom mas Yang Chris DM PPT Chris DM Berapa tadi Nah disitu tuh ada tanda panah Yang Itu ternyata dalam satu proses Itu ada cycle sih Jadi cycle Jadi mungkin Tadi pertanyaan Apakah bisa menggunakan Apa Metode lain Dan sebagainya Itu mungkin bisa Nah tujuannya Menggunakan framework ini Ini Terus cycle Jadi hasilnya seperti apa Setelah dideploy Hasilnya seperti apa Nanti ada tuning Dan Siapa tahu Butuh data set lain Di luar dari ini Misalkan data set apa Misalkan pandemi Atau itu akan mengaruhi Apa enggak Dan sebagainya Nanti Diputer lagi Data production modeling Mungkin dari situ sih Nanti ada evaluasi-evaluasi Mungkin dilihat Gak sini sih Nah ini yang kemarin Salah satu hal yang Saya dapat hal baru sih Sebagai ini ya Yang sebelumnya bergerak di Software engineer Dan data engineer Setelah masuk ke Data MBA Terus dihasil data science Mengenal framework ini Dan sebagainya sih Mengenalkan hal-hal yang Ternyata Ternyata ya menarik lah Nah karena Udah sempat ngebahas Tentang Chris DM Mungkin penasaran juga ya Kalau pengalaman Mas Ari Pak Juna Dan teman-teman Dari proyek ini Apa aja sih Apa ya Apa aja sih Pengalaman-pengalaman Yang mungkin bisa di-share Apakah ya di sisi datanya Mungkin Butuh banyak data eksternal Atau ternyata Ketika model udah dibikin Ternyata gak sesuai Sama bisnisnya Gak bisa menghitung ROI-nya Atau ROI-nya Kurang bagus Terus apakah harus Balik lagi Sesuai dengan arah panah Dari Chris DM Ada gak hal-hal Yang seperti itu Silahkan Tadi aku Ternyata bertanya Itu pertanyaan Itu pertanyaan Mungkin Dari pengalaman ini Menarik Gini nih Ketika kita pertama Dapet Materinya Kita dapet Proyeknya Itu cukup membingungkan Jadi Memang kita tuh Mendapatkan data Dari mereka Ya kan Tapi uniknya Mereka tuh Tidak mereveal gitu loh Kotor-kotornya Datanya itu Misalnya mereka punya produk Face wash ya Kan itu Memang produk yang Seharusnya Ada harga pokoknya Harga produksinya lah ya Tapi mereka Tidak boleh mereveal hal itu Karena itu emang Rahasia dari Rahasia dapurnya Perusahaan itulah ya Tapi logikannya Untuk kita bisa menentukan Minimum diskon ya Tepatnya Tepatnya mau berapa nih Diskon yang kita kasih Kita tuh justru perlu Harga pokoknya Karena kan Peraturannya bisnis secara umum ya Kita gak boleh menjual sesuatu Di bawah harga pokoknya Ya jelas Rugi Minimal Ada lah Ada yang bilang minimal 100 Ada yang bilang Ada perhitungan lainnya gitu Otomatis Kalau misalnya kita melihat Filter datanya langsung Kita gak bisa tuh Langsung ditutup Oh ini 10% Diskonnya ini 20% Kita tuh cuman bisa Menilai dari Program diskon mereka Sebelumnya Makanya itu Kita melakukan yang namanya Forecasting ya kan Mas Alfian Kita Forecasting Kita ngefilter Mana produk yang Diskon Mana yang gak diskon Kita clustering Mana produk yang Sukses diskon Mana yang gak diskon Itu yang cukup menarik Menurut aku Kendara kita tuh Yang menarik sih Dari Jata MBE Yang saya dapatkan Yang pertama itu Yang rule Yang correlation Doesn't imply Causation Itu kelihatannya Sebeli ya Tapi sebenarnya Ketika kita Kita tuh sebenarnya Gak sadar Kita menganalisa Seperti itu Misalkan saya ada hubungan Sama misalkan Mas Hari gitu Correlation Saya punya korelasi Sama Mas Hari Belum tentu kan Mas Hari itu Bener-bener bisa Mempengaruhi Keputusan saya Jadi kan Correlation Doesn't imply Causation Tapi ketika kita Lihat orang Misalkan Ketika lihat kita Orang umum Misalkan Ini temannya ini Wah mesti Keputusannya ini Dari situ Mesti gak gitu Logikanya kan Ternyata Di data Analitik Ada yang namanya Apa namanya Rule Yang namanya Oh iya Ternyata gak Mesti loh Orang itu Dekat sama seseorang Terus Mesti dia Plak apa yang Dia katakan Sama seperti On Doesn't imply Causation Dan kemudian Kalau yang Arima tadi Yang terkait Arima tadi Ya gak seindah Dengan PowerPoint Kalau PowerPoint kan Sudah di remake Sudah dibuat Yang namanya Enak Dibaca Sudah dibuat Yang namanya User Yang friendly Tapi kalau Yang namanya Si notebook Tadi gimana Ya buram Trial and error Stasionary Pertama kita pakai Stasionary Lunggok stasionary Datanya Tapi masuk akal juga Kalau datanya Stasionary Kan Ya enak aja Misalkan kita Ngamati data keuangan Kalau statis kan enak Kalau saya invest Sekarang Berarti saya untung Kenapa Karena statis Datanya Misalkan yang langsung Kita tarik dari data mental Langsung statis Itu kan enak Tapi kan Data itu kan Selalu gak statis Makanya kita harus Buat dulu dia jadi statis Supaya dia bisa dimodelin Pakai Arima Itu yang kedua Terus yang ketiga Apalagi banyak sih Sebenarnya saya dapat Dari data MBA Ini mungkin tadi Sekarang ini Tadi kelihatannya Kalau saya lihat Dari pertanyaannya Kelihatannya tadi Ada yang miss Yang klaster-klaster Tadi bayangan mereka Mungkin elbow method Sebenarnya Yang namanya klaster Yang kita lakukan Di sini itu Mengarahkan Perhatian kita Mana sih Produk-produk Yang memang Benar-benar Katanya itu Hero Sehingga kita Jangan dong Yang hero ketemu hero Ternyata Pas kita Warituin Ternyata pas kita Yang namanya Buatin yang 80% Ketemu 20% Di segmentasi Atau di grouping Tapi grouping Segmentasi Clustering itu Ya mirip-mirip Sinonimnya Ya sama Jadi gimana Ketemulah yang namanya Grup A, B, C A nya itu ternyata Yang best seller Semuanya tadi Itu yang sudah Dikonfirm Ternyata Inilah kenapa Kok dilakukan Yang namanya Oleh perusahaannya Tadi Jadi seperti itu Ya banyak belajar Dari data MBA ini Terus juga Saya dulu juga Pesertanya Task on Kalau mungkin ada datanya Saya dulu pernah Ikut-ikut ini Mbak Raudo Yang dulu Ngelasin Power BI Sama Clustering Di awal-awal Di ikra itu Sudah lama Ngincer Saya sudah tanya Mbak siapa ya Mbak Amira Mas Wajar Lama sebenarnya Tapi baru Kejadian Pas ada kelas online ini Kalau tidak COVID Ya mungkin Tidak pernah Ngambil kelas ikra juga Banyak banget Istilahnya Data-data Yang Pengalaman data Yang kita bisa dapatkan Dari Yang namanya Si Dataset Yang ini Dasaset Yang ada Di perusahaan Mainscaring Ya Sekitu aja Dari saya Mas Ya Udah ya Oke Mas Afian ini Dibinta untuk Promosi MBA Atau gimana ini Mas Oke Enggak Enggak Ya honest review Lama saya Benarnya itu 2000 berapa 2018 kali ya Kita bisa Nunggu Video testimoni Dari Mas Maka harus ke Jakarta Saat itu Ini pertanyaan terakhir Dan mungkin juga Pertanyaan yang Unik ya Terkait dengan Ini Kali ini agak Relate dengan Targeted Discount Mungkin ya Kalau yang tadi kan Buat pengelompokan Dibuat segmentasi Produk Tapi kita Gak berbicara Tentang Segmentasi Customer Ya Segmentasi Pelanggan Tapi ada Satu fenomena Yang baru-baru ini Terjadi Mungkin bisa Ditebak Jadi pertanyaannya Adalah Kalau Dibandingkan Dengan Kasus Dengan Fenomena BTS Mil Kemarin Ini bisa Dibandingin Gak Target Marketnya Kalau dari BTS Mil Kan Adalah BTS Army Mungkin Pertanyaannya Agak Ini kali ya Agak Mengambang Kalau menurut saya Cuma Mungkin Dari sini Aku Nangkap Pertanyaannya Kita Jawab aja Mas Boleh Nanti Nangkap Kita Siap Ya Cukup menarik Pas kita Ngeliat Beritanya BTS Mil Itu ya Itu sebenarnya Bukan Masalah Itu Itu sebenarnya Udah Di luar Itu memang Nomor satu Kita harus Ngakuin McDonald's Itu bener-bener Pinter banget Pinter banget Mereka nyari Trend yang Literally mereka nyari Trend paling tinggi Sekarang Dan mereka Melakukan itu Di daerah Yang Apa namanya Penduduknya Itu banyak banget Otomatis Kesempatan mereka Menjangkaunya Itu besar Ya kan Jadi kayak Bandingin Misalnya Kalau BTS Mil Ini ada di Di Korea Selatannya sendiri Atau di Jepang Gak bakal Dapet revenue Sebanyak Apa yang mereka Lakukan di Indonesia Bahkan bisa Bahkan mereka Kalau aku jadi mereka BTS Itu aku Lakuin 3-4-5 hari Dengan diskon Berbeda-beda Terserah Soalnya Daya tarik Dari trendnya Itu sendiri Yang sangat kuat Itu loh Nah kayak Itu lebih Ke strategi Bisnis mereka Yang bener-bener Harus kita salut Walau Backlash Nomor 1 Risikonya Gede Aku gak tau Mereka Bikin atau enggak Mereka kalau Bikin trend sebesar Itu mereka Bikin risikonya Atau enggak Itu bisa jadi Backlash Buat company Bukan buat Ininya mereka Tapi produknya Mereka Menurut aku Akan naik terus Asalkan mereka Temenin Soal BTS Selama trend itu Mesti berjalan Mereka Ride the wave Itu sih Kan konsep bisnis juga Ada trend Ride the wave Kalau gagal Yaudah gak jadi Kalau aku Nambahin Di sisi ini Point of view Bukan Point of view Bukan dimulai Dari McD Sudah punya Dataset Pelangganku Kebanyakan Army Kayaknya Saya juga Raku Mereka Punya Klasifikasi Itu ya Mungkin Point of view Bisa dilihat Ini mungkin Tes Bagi mereka Apakah Trend yang dilakukan Oleh perusahaan lain Misalkan Tokopedia Dan sebagainya Kan menggunakan Itu juga Apakah berlaku Bagi Produknya dia Itu satu Mungkin sebagai tes Yang kedua adalah Mungkin Kurang tahu Salah momen Atau apa ya Kayaknya ada hal yang Kurang diprediksi ya Terutama Yang kemarin Sampai ditutup Gak boleh jualan lagi Mungkin hal yang Keluar dari itu Keluar dari itu Mungkin Bisa dijadikan Perhitungan sih Membaca situasi Yang saat ini Yang terjadi Itu menarik banget sih Fenomena yang Sampai dibicarakan Dan Memang kita bisa Menyimpulkan Apa ya Sebenarnya Karena mereka Memang tahu Masanya akan Sangat besar Jadi tanpa mereka Harus Melakukan Apa ya Melakukan segmentasi Atau menentukan Target pasar Ya responnya Sudah pasti Sangat tinggi Kayak gini kan ya Cuma memang ya Pasti ada Hal-hal yang Diperhitungkan juga Di belakangnya gitu Oke Karena Kita juga Sudah Mencapai jam 8 lewat Ini harusnya Sampai jam 8 Ini diskusinya Menarik banget sih Mungkin Beberapa kesimpulan Yang bisa saya Ambil adalah Yang pertama Diskon itu kan Memang cara Perusahaan Untuk meningkatkan Frekuensi penjualannya Gitu ya Revenue pada akhirnya Tapi memang selama ini Diskon itu Dilakukan Memang Belum target Kebanyakan perusahaan Belum target Seperti juga Produk banding Dari perusahaan Yang menjadi klien ini Juga selama ini Melakukan produk banding Mungkin belum menggunakan Background data Nah Dengan adanya data ini Yaitu Tadi sudah diceritakan juga Dengan Menggunakan Apa ya Metode Arima Tadi Kita bisa Apa Kita bisa Pertama kita mengelompokkan produk Berdasarkan behaviornya Kemudian kita bisa Memprediksi Kira-kira Diskonnya akan seperti apa Tapi memang Diskon ini Tidak lengkap Apabila kita Nggak tahu COGSnya Sehingga kita Nggak tahu harga Nggak punya dasar Untuk menentukan berapa persen Diskonnya gitu kan Sehingga kita Nggak bisa Membuat planning Kira-kira Revenue yang bisa didapatkan Berapa dari situ gitu Dengan menutup Modal yang dibutuhkan Untuk memproduksi Barang tersebut Atau COGS Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih